Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video pembelajaran IPA Di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis kingdom pada makhluk hidup Seperti yang telah diketahui, pengelompokan makhluk hidup itu terbagi ke dalam beberapa kingdom Kingdom tersebut merupakan tingkatan paling atas dari tingkatan klasifikasi makhluk hidup Jenis kingdom yang akan pertama kali kita bahas yaitu kingdom monera Anggota pada kingdom monera ini adalah makhluk hidup uniseluler atau bersel satu Yang tidak memiliki membran inti atau disebut juga prokaryotik Pada umumnya, anggota dari kingdom monera ini berkembang biak dengan cara membelah diri Anggota dari kingdom monera ini diantaranya ada bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria Bakteri memiliki ukuran yang sangat kecil atau mikroskopis sehingga kamu hanya dapat mengamatinya dengan menggunakan mikroskop Selnya bersifat prokaryotik atau inti selnya itu tidak diselubungi oleh membran inti sehingga hanya disebut dengan daerah inti Bakteri dapat hidup hampir di semua lingkungan Perkembang biakannya dengan membelah diri Pada kondisi yang ideal, setiap sel bakteri akan membelah menjadi dua setiap 20 menitnya Bentuk bakteri sangat bermacam-macam Di antaranya ada yang berbentuk batang atau nama ilmiahnya itu basil Kemudian ada yang berbentuk bulat atau nama ilmiahnya itu kokus Dan ada yang berbentuk lengkung seperti spiral atau biasa disebut spirulum Bakteri yang berbentuk basil dan kokus biasanya mempunyai pelagela atau rambut cambuk yang digunakan sebagai alat gerak Bakteri itu ada yang dapat hidup tanpa menggunakan oksigen atau biasa disebut dengan bakteri anaerob Contohnya itu seperti Clostridium tetani yaitu penyebab penyakit tetanus Kemudian ada juga bakteri lain yang hanya dapat hidup dengan menggunakan oksigen bebas Yang disebut dengan bakteri aerob Misalnya seperti Mycobacterium tuberculosis yaitu penyebab penyakit TBC Kemudian peran bakteri juga ada yang menguntungkan, ada juga yang meruntukkan Bakteri yang menguntungkan diantaranya ada bakteri Exercia coli yang hidup di usus besar manusia yang akan membantu membusukkan sisa-sisa makanan Kemudian ada juga bakteri Lactobacillus bulgaricus yang bermanfaat untuk fermentasi susu yang nantinya akan menghasilkan produk yogurt Kemudian contoh bakteri yang merugikannya yaitu ada Salmonella tiposa yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit tipes Ada juga bakteri Pibrio cholerae yaitu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kolera Selain yang sudah tadi disebutkan, masih banyak lagi jenis-jenis bakteri yang merugikan maupun yang menguntungkan Anggota dari Kingdom Monera yang kedua yaitu ada ganggang hijau biru atau cyanobacteria Ganggang hijau biru mempunyai ciri-ciri seperti bakteri Namun perbedaannya, ganggang hijau biru ini memiliki klorofil A yang digunakan untuk fotosintesis Klorofilnya ini tidak terletak di dalam kloroplas tetapi tersebar di dalam sitoplasma dan disebut dengan bakterioklorofil Cyanobacteria ini umumnya hidup di perairan dan merupakan pitoplankton yang akan menjadi makanan bagi ikan dan udang Cyanobacteria memiliki manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya yaitu ada Anabaina azola Dia hidup bersimiosis di akar paku air sehingga dapat menyuburkan perairan Selain itu ada juga spirulina maksimal Biasanya dimanfaatkan sebagai sumber makanan yang berprotein tinggi yang disebut dengan protein sel tunggal Untuk video kali ini dicukupkan sekian Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton